Setelah mereka menelan rentetan hasil negatif di Liga 1 2021-2022, Persipura Jayapura resmi memecat pelatih Jackson F. Tiago. Selanjutnya, Persipura akan ditangani Ridwan Bau untuk sementara waktu hingga menemukan pelatih baru. Persipura Jayapura resmi memecat Jackson F. Tiago dari kursi kepelatihan klub. Kabar ini disampaikan Ketua Umum Persipura Jayapura Ben Hurto Mimano. Ini merupakan kali kedua Persipura berpisah dengan pelatih asal Brazil tersebut setelah tahun 2014 lalu. Bukan hanya Jackson, Breno Araujo selaku pelatih fisik juga resmi berpisah dengan tim Mutiara Hitam. Imen Persipura telah melakukan rapat secara resmi dan tidak lagi memakai Jackson sebagai pelatih. Dan kami menunjuk pelatih sementara adalah Ridwan Bau. Sampai kami menunggu mencari pelatih yang baru. Dan sudah ada, nanti kami akan menemukan pengganti pelatih. Supaya sisa perkeningan yang lima dan setelah pertama dan tujuh nanti, kami harapkan kesimpuran ini tidak boleh diperlambawa dan tidak boleh terdegregasi. Itulah harapan dari Jemen, kami berusaha membenahi itu. Saya berpercaya dengan Jemen yang mudah, yang punya skill terpakat ini, saya kira dengan pelatih yang baru bisa mengangkat. Kesimpuran ini, saya kira terdegregasi nanti di dalam berikut. Persipura Jayapura memecat Jackson F. Tiago setelah mereka menelan rentetan hasil negatif di Liga 1 2021-2022. Hingga laga ke-12 Liga 1 Persipura terbenam di zona degradasi tepat di posisi ke-17 dengan hanya meraup 5 poin. Perolehan poin tersebut didapat setelah Mutiara Hitam hanya menang 1 kali, imbang 2 kali, dan 9 kali menelan kekalahan dalam 12 laga. Teranyar Persipura takluk 0-1 dari Borneo FC. Selanjutnya Persipura akan ditangani Ridwan Bau untuk sementara hingga menemukan pelatih baru.